Aksi pencurian kotak amal terjadi di Musola Muawiyah, Kota Lubuk Lingkau, Sumatera Selatan. Pelaku berpura-pura hendak sholat asar untuk melancarkan aksinya. Aksi pencurian ini pun terkam kamera CCTV dan viral di media sosial Kota Lubuk Lingkau karena dibagikan oleh pengurus masjid sebagai efek jerah. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sunsel, ada Eko Hepronis yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Eko. Halo Dya. Ya, Eko bisa Anda informasikan apakah ada keterangan terkait ini kali keberapa pelaku ini mencuri di Musola Muawiyah itu? Dapat kami kabarkan dari Kota Lubuk Lingkau, Sumatera Selatan ya, bahwa pelaku ini telah terjadi pencurian kotak amal di Musola Muawiyah. Musola Muawiyah sendiri tepat berada di Jalan Pasmawati atau tepatnya di Jalan Lintas menuju Kota Bengkulu. Tolak ini terletak di pinggir jalan dan lokasinya masih sangat sepi. Bagaimana diketahui, aktif pencurian di Musola tersebut sudah terjadi empat kali. Yang pertama, kehilangan di Musola tersebut ada berupa mesin air, sedangkan selang empat bulan kemudian terjadi aksi pencurian lagi, yaitu pemecahan kaca dan sebuah kota amal. Selang beberapa minggu kemudian, terjadi lagi aksi pencurian, pencurian kota amal dan pemecahan kaca, dan yang keempat terjadi lagi aksi pencurian kota amal. Namun untuk yang keempat kali ini tidak kaca di Musola tersebut tidak dikecah oleh pelaku. Lalu Rekan Eko, bagaimana awal mula aksi keempat ini bisa ketahuan? Dapat kami informasikan bahwa untuk aksi keempat ini dapat ketahuan setelah pengurus Musola, setelah melaksanakan sholat atar ataupun menjelang maghrib, ketika tidak melaksanakan sholat, melihat pintu Musola sudah terbuka. Nah, ketika itu pengurus Musola masuk dan melihat pintu menuju ruang konsistem, sudah dalam keadaan tidak terkunci lagi. Lalu ia memeriksa dan rupanya sudah terbuka. Namun untuk aksi keempat ini, untuk kota amal tidak berhasil diambil oleh pelaku, karena saat itu kota amal sudah dipindah oleh pengurus masjid. Nah, kejadian ini oleh pengurus amal, karena ini sudah yang keempat kalinya dibagikan ke beberapa media sosial di kota Lubu Ringgau, sehingga dibagikan mencapai sepuluhan kali. Bahkan mendapat kecaman dari netizen. Nah, untuk aksi pelaku sendiri, untuk yang pertama diketahui menurut informasi dari warga sekitar, pelakunya adalah anak-anak, namun sampai saat ini belum terungkap. Sedangkan untuk yang kedua dan sampai keempat ini, diduga pelakunya adalah sama, karena dari hasil rekaman CCTV, bahwa dari pelaku kedua dan keempat ini, wajahnya hampir sama, namun menggunakan pakaian yang berbeda-beda. Untuk modusnya sendiri, dapat kami kabarkan bahwa orang ini datang ke masjid berpura-pura hendak melakukan sholat. Setelah tidak menaruh kecerigaan dari pengurus muskola yang lainnya, maka dalam keadaan sepi yang menjalankan aksinya. Aksi pelaku ini juga sempat diketahui oleh pengurus masjid yang berada di seberang, melihat dari kejauhan, namun ketika itu tidak menaruh kecerigaan, karena mengira bahwa pelaku tidak melakukan sholat. Demikian. Lalu karena sudah terjadi hingga 4 kali aksi pencurian ini, apa langkah yang kemudian akan dilakukan oleh pengurus muskola? Kemarin dari pihak pengurus muskola sudah berkoordinasi dengan pabitkan Fikmat Sempat dan melaporkan kejadian itu. Untuk sementara muskola tersebut sudah dikunci dan laporannya sudah disampai ke Kores Rubik Linggau, saat ini masih dalam pendidikan kekejahat. Bahkan untuk miden dikita terlaku sudah diketahui, namun saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian Rektor Kores Rubik Linggau. Demikian. Baik. Tribunur, setelah kaitan kasus ini, rekan Eko sudah mewawancarai Beni selaku pengurus muskola. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Sebelum dia ketahuan, dia naik ke kucuk. Ini adalah lewat sini kan, lewat sini. Kalau yang kemarin itu dia keperkok CCTV yang itu. Yang di dalam apa yang diambil di waktu itu? Tidak ada yang diambil, cuma itu mengincaran kota Ibu Katana, kota Ibu Katana yang bisa menang, hancur posisi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.